Same banget, terimakasih buat kalian semua yang udah fit kok Oh my god terharu banget Buset, tumben jernih banget gambarnya Waduh, emang nih Soalnya udah ganti ya Ganti device gitu ya Jadi agak jernih aja gitu Jadinya makan apa tadi kawan? Tadi makan Kayak Sushi Makan sushi Terus makan Apa sih itu namanya Rice bowl gitu Makan nasi Terus juga makan sushi Aku pesan sushi banyak banget Sumpah ya kalau misalnya jalan sendiri Ini kan aku pertama kali ya jalan Kayak bener-bener niat sendiri gitu Pas datang aku langsung cari tempat makan Karena aku pengen makan sushi Jadi aku makan sushi Terus Ngapain lagi ya Aku ke toko baju Terus kemana lagi ya tadi Terus kayak muter-muter jalan-jalan gitu Kalau aku tipe orang kalau misalnya jalan-jalan tuh gak suka beli makanan banyak Tapi sukanya kalau makan yaudah Sekalian beli cemilannya disitu Sekalian beli apa sih namanya Makanan beratnya disitu Nah aku lebih suka kalau jalan-jalan tuh ke toko baju Atau ke toko aksesoris Atau ke sepatu gitu Yoi rame banget Makan sushi Pake nasi pernah gak Iya tadi Aku kayak makan apa sih Salmon gitu Tapi aku makan mentai rice Tapi aku makan salmon roll Iya terus kayak pas jalan-jalan sendiri tuh kayak Wow Kayak gue dewasa banget Pernah jalan-jalan ke kota orang sendirian? Gak pernah kalau sendiri banget Cuman kalau misalnya gak sama keluarga Pernah waktu Apa ya Waktu itu tuh yang JKT48 and if ke delapan ya gak sih? Ya aku tuh orang yang tipe Kalau misalnya lagi me time tuh lebih banyak Kayak ke toko baju atau gak Mana kayak Ke SBY Iya Surabaya Pernah ke kontes mobil sendiri? Enggak Aku kalau ke kontes mobil sama abang aku Aku tuh sebenernya Showroom gara-gara Hari ini gara kegiatan kan Jadi kayak Aku pokoknya setiap gak ada kegiatan free Satu hari Aku pasti akan live showroom Dan di live showroom itu Biasanya aku haul gitu kan Biasanya Cuman tadi tuh aku beli barang Tapi barangnya bukan buat aku Aku beliin buat adek aku sama abang aku Jadi kayak gak usah di haulin Tapi aku tetep beli satu barang Tapi ini kayak Bagus banget Ini salah satu barang yang sangat berguna Ada di sekolah Ada di sekolah Ada di sekolah Ada di sekolah Ada siapa Terus aku paling suka beliin orang Gatau kayak seneng aja gitu Ngerti gak sih kayak punya kebahagiaan sendiri gitu loh Gitu Kalau kalian suka gak beliin orang bareng Iya jadi kalau misalnya aku liat nih Padahal ya Apa sih namanya Kalau dibilang pengen beli baju Aku juga pengen beli baju Cuman Kayak Lebih bahagia Gak deh kayaknya gak dulu deh Aku tadi baru ini liat deh Sangat gemas Sangat menggemaskan Cebak ini apa Ada yang bisa cebak Aku mau pake warna ini Aku tadi sumpah Aku cuman beli ini doang Kalau yang buat aku Tapi kalau buat yang lain Kenapa JMT48 gak buat Youtube ya Pengen sih guys Kalian ini dong Apa sih namanya Apakah kalian mau Cuman gak tau sih Enak JMT yang lain mau atau enggak Kalau aku sih mau ya Cuman kayak Pasti Ya ayo kita merealisasikan Eke JMT Eh ke JMT Apa Ini supaya Sumpah ya Anak rambut aku tuh udah kayak poni banget Paddy Muat Serius Bagus Bagus kan Oh gini aja Iya kan Kayak dreng gak sih kaosnya Iya Ayo kita bilang ke JOT ya Kalian boleh tag JOT Sekarang juga Please bikin JMT Setau hari Di rumah olah rame ya Iya emang Rumahku selalu Selalu rame Pas kan Coba sini Itu paling gede tau sih gitu Iya paling gede Sebenernya paling gede sih Kayak emang gue keliat Yang lain 500an Berarti gue pendek ya Iya yang paling tinggi kan Iya Yang kan high waist High waist Coba liat-liat Pas aku beli gue masih disini Berarti yang perut lo panjang Panjang gimana sih Jadi kapten asli JMT siapa Jadi kaptennya tuh aku Centernya itu Sebenernya Kita sebenernya Dulu Tadinya tuh Kita gak ada tuh Kayak Ya center-centeran Kapten-kaptenan gitu kan Nah kita tuh Setiap bikin video Kayak gini Kayak Oh video JMT yang pertama Olah di paling depan Terus yang kedua Adele paling depan Terus O'Neill paling depan Kan kita belum pernah full team ya Nanti deh Mau bikin yang full team Kapan-kapan Kalau misalnya Kita nginep lagi Ya gak sih Tapi kalau center Karena Mira paling terkenal Di TikTok Jadi kayaknya Wedeh Keren Dan Mira tuh suka bikin Maksudnya Dia seri Yang paling sering bikin Konten TikTok Bahkan dia yang kayak Eh kita bikin ini yuk Bikin ini yuk Jadi kayak Dia cocok Dia center-nya Iya Kapan lagi kan Waktu yang kemarin itu Kita sahur Apa Mereka belum sahur Yang waktu itu Kenapa aku beli jepitan Karena Gak tau pengen aja Ini buat cuci muka Deng Karena aku rambutnya tebel banget Guys Emang keliatannya Pasti kalian mikir Pasti kalian mikir Rambut aku gak tebel kan Rambut aku sebenarnya tebel banget Sebenernya emang gak keliatan Gak keliatan tebel Ini aja gak muat Jemte kalo bikin YouTube Mesti kocak Ya iya deh Semoga ya Semoga nanti Jemte punya Konten YouTube sendiri Ya gak sih Jadi deh kita Tanya Nah kayak gini lumayan dah Tapi ini jepitannya tuh Yang biasa Dipake di teater gitu kan Jadi aku kayak Aku pernah pake ini di teater Terus Kayaknya tuh muat Tapi kenapa pas gue pake dirima gak muat Udah pegerangan kawan Disini sih tulisannya Make up tools Alligator hair clip Alligator Tapi jadi kayak ayam Iya tidak sesuai ekspektasi Gapapa ya Nanti di benarnya lagi ya Sekarang kita Begini aja dulu rambutnya Ada member yang mau diajak join JMT gak Sebenernya kita kayak gimana ya JMT itu kan kayak bukan Gimana ya Bukan sebenernya ya Sebenernya Kita tuh bikin JMT bukan karena Aduh gimana ya Sabernya gue kunci rambut dulu Agar kita Mandi di atas Gue Mandi di bawah deh Gue gak suka sabun yang di atas Gak enak Tuh Bapak gue yang beli Lengket ya Bukan lengket Kayak masih ada linci-linci Iya Bapak gue yang beli Gadi-gadi Sabar ya Jadi kita mau ngomongin JMT nih Nah ini baru bisa Jadi JMT itu sebenernya terbentuk Bukan karena Bukan disengaja gitu Jadi itu sebenernya gak sengaja gitu kan Tadinya kan aku Pertamanya nih ya Bukan dicetain Awalnya tuh aku Deket Bukan deket sih Jadi kayak Kan mamanya Adele Dulu pasien mami aku kan Nah abis itu Kita kayak Apa sih Eh deket gitu Terus baru tau Ternyata Adele tuh rumahnya Searah gitu sama aku Nah waktu itu aku Apa ya Dijemputnya agak lama Jadi Aku bareng Adele pulangnya kan Jadi kayak Oh yaudah deh bareng Adele aja Nanti dijemput di rumah Adele Nah terus Udah sering tuh Kayak beberapa kali gitu kan Jadinya kan Kayak aku deket gitu kan Sama Adele Nah si Adele deket sama Flora Terus Aku bisa deket sama Flora Gara-gara waktu itu kan Sempet covid kan Terus aku kayak Tanya-tanya gitu Eh gimana kabarnya gitu kan Tanya-tanya Terus kita jadi Ya lumayan deket gitu Nah Adele kan deket sama Onil Iya gak sih Adele deket sama Onil kan Nah Yaudah Mainnya main bareng aja gitu Main bareng Main bareng Terus Aku kan deket ya sama KVV Terus KVV juga deket sama Mira Oh Nil deket sama Mira Jadinya Ada satu saat kita kayak Oh terus aku deket sama Lulu kan Terus yaudah deh Pas main bareng Ada satu saat kita tuh main kekosannya Lulu kan Kita semua tuh plus KVV gitu kan Terus kayak Ya ngobrol-ngobrol Ternyata kayak Satu frekuensi banget nih Gitu kan Satu frekuensi banget Yaudah tuh Akhirnya kita gak bikin Gak bikin apa-apa Gak bikin grup Yaudah temenan-temenan biasa aja gitu kan Nah abis tuh Eh Apa sih Onil ini kan kayak Setiap kita bercerita Ternyata dia Kan aku kenalnya Onil tuh kayak kalem Diem Ternyata pas yang dikosan Lulu ini Dia kayak mulai terbuka nih Mulai terbuka Berarti kayak dia mulai nyaman Terus semuanya kayak mulai terbuka Gitu loh Ngerti gak sih Kalau misalnya kalian punya Satu obrolan yang sangat Apa sih namanya Sangat apa ya Sangat Masuk gitu ke pikiran kalian Jadi kayak satu frekuensi gitu kan Yaudah tuh Akhirnya kita Pertamanya Aku Adele, Flora, Flora, sama Lulu Punya grup Punya grup gitu kan Buat ngomongin Kayak curhat-curhat gitu lah Curhat-curhat Nah abis itu Eh Pas abis main Ke kosan Lulu Kita bilang Apa kita masukin Mira sama Onil ya Yaudah kita masukin tuh kan Mira sama Onil Kak Vivi gak mau Katanya dia repot kebanyakan grup ya Gatau deh Tapi Emang apa sih Kak Vivi kan emang ini kan Suka dia terjemput mamanya Jadi kadang dia tuh gak ikut Nah Yaudah deh Lalu ya aus kita cerita Yaudah deh Kita main terus kayak Semenjak punya grup Waktu itu kayak Eh nginep-piu Nginep dimana-dimana Itu inginep pertama kali Di apartemennya Adele Tapi Kak Vivi gak ikut Ada acara apa gitu Saudaranya ulang tahun nih Kalau gak salah Terus dari situ Yaudah deh Yeay Terus kita kan kayak Sebenernya GMT 48 itu kayak Itu sebenernya dari fans Jadi Apa sih Kita itu Bikin konten Kontennya tuh kayak Pake lagu-lagu yang tiktok gitu kan Sebenernya Bukan jamet sih Jamet itu kan artinya kan kayak Jajal metal kan Jadi Jamet itu nih Buat kalian yang gak tau Jamet itu apa Sebenernya jamet itu gak kasar Jamet itu sebenernya Ini loh Orang-orang yang mau keren Tapi gagal Ngerti gak sih Jadi kayak Orang sok keren gitu loh Gitu Kayak dia pengen keren Tapi jatohnya Alakatro gitu Nah itu ceritanya kita gitu Bukan jawa metal guys Jajal metal tau Tanya Eh liat aja di google Aku udah searching kok Makanya kenapa aku berani Ngomong Jamet di Apa sih namanya Iya Jajal metal Bukan jawa metal Bukan jawa metal Ada aku Apa liat di Yaudah pokoknya kalian searching sendiri Ya searching sendiri Gue gak marah Kenapa aku berani ngomong Jajal metal Eh jamet di teater Karena aku tau artinya gitu Orang-orangnya kayak Belum Oh Udah sakit kan Jadinya, jadinya kalau misalnya mau dibilang kayak JMT mau nambah orang lagi enggak? Kayaknya enggak, karena kita bukannya Karena kita bukan merekrut orang, tapi kita Gimana ya? Bukan asal kayak, oh misalnya kita JMT48 nih Oh kita rekrut si ini karena di jambet bukan Karena dia kayak, oh kocek bukan Karena Karena apa ya? Karena kita semua tuh satu frekuensi Jadi kalau misalnya mau nambah orang juga kayak Butuh, apa sih? Kayak butuh pendekatan gitu lah Karena nyaman aja, ya bukan karena konten Kayak cuman Nyaman aja, ngerti gak sih? Nyaman gitu Jadi itu Iya, jadi kita itu yang membuat JMT bukan JMT yang membuat kita gitu Karena percuma gitu kalau misalnya Kayak Misalnya rame nih di TikTok Kalau misalnya nambah orang gini-gini Cuman kalau misalnya enggak satu frekuensi Ya kembali lagi Kan aku pernah bilang ya Kalau misalnya aku nemu orang yang satu frekuensi Yang enggak satu frekuensi Pasti aku enggak bakal kayak jadikan dia kayak temen yang sedeket itu Ya temen semua pasti temen Cuman Apa ya? Intinya sahabat gitu lah Karena Apa ya? Takut weh Nanti kalau misalnya salah ngomong Gimana Dan menurut aku kayak Ya kalau misalnya emang temenannya nyaman Pasti nanti akan datang pada waktunya Iya gak sih? Iya takutnya Apa sih? Ntar ya Ini mana ya tempat screenshot Di opak-opak dulu itunya Takutnya itu kan Karena kan kalau kita kan udah kenal gitu Jokes-jokesnya satu sama lain Jadi apalagi kan kita semua Kita semua Hei Lagi showroom ini Apalagi kan kita semua kayak Kalau ngomong suka bercanda gitu kan Takutnya ada yang Apa sih namanya Baperan gitu Sebenarnya gak apa-apa Kalau tambah temen Ya emang Harus gak sih Perubahan pertemanan tuh harus ada Tapi Ada waktunya gitu Ada waktunya gitu Ya gak sih Semua orang temenin lah Iya Kita tuh emang Kalau nih ya gue kasih tau Kalau berteman emang harus semuanya Semuanya kita harus temenin Cuman kalau dalam memilih teman deket Atau sahabat Itu harus berhati-hati Itu Yoi Jadi sebenarnya Vivi masuk di MTM48 gak Sebenarnya Ya masuk Cuman dia emang yang Kak Vivi tuh emang orang yang Apa sih namanya Gak mau repot gitu ya Karena Pas kita awal punya grup Itu berisik banget kan Apalagi Kak Vivi tuh Kalau gak ditelepon Gak bakal tuh bales chat Aduh Ya jadi Kak Vivi tuh kayak Secret member gitu ya Ya LC Iya Kak Vivi introvert di dalem Tapi extrovert di luar Aku sebenarnya pengen hapus makeup Tapi Tapi-tapi Sampai ini jepitannya enak banget Kayak bikin Guys aku pengen potong rambut Dari segini Kayak sih Kayak dari tadi Tadi kan aku bikin konten ya Konten tiktok Terus Rambutnya tuh Aku pendekin gitu Tapi bagus Iya sih cocok sama bentuk muka Jangan sekarang potongnya nanti aja Oke Aku sih sebenernya apa aja sih Aku sebenernya orangnya pede-pede aja Aku pede Kenapa bisa pede-pede aja Karena Yaudah kita tuh anak harus pede Kak Ibaratnya kita harus banci tampil BTW hari ini aku Makeup Tapi Makeupnya makeup tipis gitu Dan kayaknya mau hapus makeup deh Tapi kapasnya udah tinggal 2 Tinggal berapa ini kapasnya Tinggal 3 Hamis Lihat deh Tempat kapas aku bagus Eh bukan bagus Kayak Keren gitu Oke abis ini Padahal ini tuh dibuang gitu Aku kayak mau buangnya Sayang gitu kan Tapi tenang aja Tenang Semuanya tenang Aku udah beli yang baru Waktu itu Waktu SR yang kemarin Aku tuh suka deh Haul-haul gitu Tapi orang-orang Ngiranya malah sombong Padahal haul Emang haul Sombong Kita lihat Kita pakai berapa Buat menghapus makeup Kelihatan gak bedanya Enaknya tuh di showroom gini deh Bisa sambil Apa sih namanya Bisa sambil ngobrol Sambil bersih-bersih gitu ya Terus udah ada kacanya gitu Ceritanya Kacanya Maksudnya ada Apa sih namanya ini Eh guys Tadi aku Kocok banget deh Nah tadi aku kan Aku pergi kan Terus aku perginya Pakai mobil online gitu Taksi online Nah abis itu Wow Sangat berbeda ya Abis itu Itu kayak nanya gitu Si bapaknya ini Tapi bapaknya baik banget Begitu kan Terus si bapaknya nanya kayak gini Kelas berapa deh Gitu kan Terus bilang Kelas 2 SMA gitu Terus dia bilang kayak gini Oh enak dong ya Di rumah aja Terus aku bilang He 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 Iya gitu kan He he iya gitu Hari minggu Gak jalan-jalan nih deh Dia ngomong gitu Sedangkan gue lagi naik Mobilnya dia buat jalan-jalan Ngerti gak Kayak Dia bilang Hari minggu Gak jalan-jalan nih deh Ya ini kan gue pesen Pesen taksi online Gue jalan-jalan Maksudnya apa sih Aduh Padahal udah jelas-jelas Destinasinya tuh kayak ke mal gitu Padahal Terus dia nanya gitu Padahal tuh Pas awal Masuk itu Dia bilang gini Ke Ke mal ini-ini-ini ya deh Eh iya Eh mbak deh dipanggil aku mbak Ya gitu Terus dia bilang Pas berapa deh Terus dua semak Terus kata dia Oh enak ya di rumah Oh kegiatannya di rumah aja dong ya Oh dia gak tau aja ya gue Setiap hari Ke GBK Eh GBK Ke Senayan Ke Sudirman Terus Dia bilang gini Eh aku bilang He he iya pak Gitu kan Hari Minggu di rumah aja deh Gak jalan-jalan Kayak Sayang bener gak Pengen Yaudah aku Aku jawab aja He he iya nih Makanya nih pergi Maksudnya Maksudnya dia gak sadar sih Kayak Ngapain Ngapain Maksudnya kayak Ngapain gue Pese mobil Kalo gue gak jalan-jalan Kayak bener gue terkam gitu Wow Aku biasanya gak habisin 6 kapas Tapi ini cuman Gak habisin 3 kapas Taraaa Udah selesai Ya kan Terus gue gak pangan gitu Kemal Kayak Sumpah gak sih Pengen nangis gitu Dia nanya Ada cara apa dek Ke ini Oh gak sih Pengen makan aja Gak jalan-jalan Tampol ya Tampol ya Cuman aku suka sih Maksudnya Aku tuh suka banget sama driver Yang kayak Apa sih namanya Dia tuh pintar cari topik gitu Apalagi Kayak ramah Tadi tuh emang dia ramah banget kan Dia kan ada kayak logat-logat jawa gitu kan Jadi kayak lembut-lembut gitu kan Iya jadi kayak Mau gue kesel tapi Ini bapak lembut banget Gimana dong Harusnya tadi aku Jawab gini ya Enggak pak Saya lagi capek jalan Makanya saya pesem mobil Ternyesek dah pokoknya Ternyeseknya kenapa Karena aku ada mobil di rumah Tapi gak bisa dibawa Karena Sekali lagi saya jelaskan Saya belum punya sim Jadi gak bisa Sekali lagi deh ya Kayaknya kita harus hapus Sekali lagi ya gak sih Sekalian buka kapas baru Asik Ini cara bukanya gimana nih Oh gini WD keren banget Saya agak terkaget Kita pake ke sekali ya Agar 2 tahun lagi kan Ya punya sim 1 tahun lagi Tahun depan Tahun depan Kamu jangan Ngadi-ngadi ya Saya bisa emosi loh ya Kalau diundur-undur gitu Lalu bukan 2004 Enggak aku 2005 Tuh kan Itu harus Membersihkan wajah berkali-kali Agar supaya Agar supaya Tahun ini dong Enggak lah Tahun depan Punya sim Berapa tahun sih Penya sim kan 17 tahun Sekarang aku 16 tahun Tim bubur diaduk atau gak diaduk Enggak diaduk Udah diajarin Nyetir belum? Udah bisa Aku udah bisa bawa mobil Tinggal Tinggal Apa sih namanya Akhirnya lu 2004 Enggak Saya 2005 Jangan ngadi-ngadi Wala penyabar ya Orangnya Enggak Kalau ada yang bikin masalah Tergantung sih sebenarnya Kadang tuh ada yang mukanya Ngeselin ya Kadang dia gak buat salah aja Kayak Cuman kalau misalnya mukanya tuh Kayak Siapa ya Yang lembut gitu Pioni Cisani Aduh Memarahin rasanya tuh Kayak gak tega Oh my god Gak bisa Terlalu cakep Kalau mukanya Kayak siapa ya Kayak Yang ngocol-ngocol gitu Kayak gue misalnya mukanya Ya gue gak salahnya juga Pasti Ada aja orang yang marah Ya rontok bulu Bulu Mata Kok gak keliatan ya Gak keliatan gak Ih Keren banget deh Gak keliatan Sumpil Sumpil gak keliatan Nih Demi apa sih gak keliatan Gak keliatan Gak keliatan tapi Wah keren Kalis gue Wah pantas ya disitu gak keliatan Sumpah aku tuh Bulu matanya Paling gak ini Paling gak Apa sih namanya Yang putih itu Bukan Itu Dia tuh serat kapasnya Yang marah putih Bukan bulu mata Pionnya lagi showroom ya Baru mulai Ada notif ya Soalnya Betul warna-warni Apa kabar lah Baik Ya saya Puji Tuhan Saya punya banyak Waktu itu dikasih Jadi ada yang ngasih 5 Terus ada lagi yang ngasih 5 Terima kasih kalian Sumpah sangat mengerti perasaan Padahal aku Apa maksudnya Emang aku mau beli Bukan kayak Aduh Gue ini maus nih Kayak gini Terpaling Iya kode-kode Enggak sumpah Demi Sumpah demi Alec Gue tuh pengen beli beneran Belum mata lo Nanti enggak Enggak Belum mata aku Pendek-pendek Dan tipis Sekali Lalu itu Pernah kepotong Dan sering rontok Lalu bikin TikTok Full JMT dong Oke nanti Sekarang jam berapa Aku tau Eh iya guys Aku kan jadi punya grup Sama JMT Nah Terus Tapi namanya bukan JMT48 Terus Kita tuh Biasanya Setiap pulang kegiatan Kita teleponan Telepon grup gitu kan Nah aku paling join Kayak 20 menit Abis itu aku tidur Terus Adele Sisanya tuh biasanya Adele Onil Mira Kalo Luluh Biasanya dia Jarang ikut Kalo Pernah sih ikut Tapi maksudnya Enggak sampe yang tengah malam gitu kan Kalo pernah udah malam banget Biasanya tuh dia Langsung tidur Terus kalo Flora Karena dia Rumahnya lumayan jauh Jadi Apa sih Dia biasanya joinnya kayak Beberapa jam Kemudian Gitu kan Nah aku paling kayak 20 Pokoknya Selesai aku mandi Gitu kan Aku mandi Terus aku agak Apa sih namanya Ngobrol-ngobrol gitu Bentar Udah tuh tidur Kalo Adele sama Onil Biasanya Biasanya tuh dia sampe jam Jam 2 Jam 3 gitu Atau gak sampe sour Gitu kan Kalo Mira Mira tadi pagi Baru dimatingin jam 1 Siang Jam 1 siang baru dimatingin Jadi dia tidur Jadi dia tidur Tapi apa sih namanya HPnya tuh nyala Maksudnya masih telponan Jadi kayaknya tuh dia Ketiduran gitu deh Ampe jam 1 siang bayangin Kan dia Tidurnya emang pagi Karena Kayak jam berapa ya Jam 4 gitu Gak tau dia jam berapa Karena kan abis sour Karena abis sour juga Mungkin dia ketiduran Jadi gak dimatiin Dia bangunin jam 1 Jam Jam 1 apa jam berapa gitu Jam 1 Terus Apa sih namanya Pas aku bangun kan pagi-pagi Kok masih ada yang telpon Pas liat Mira doang sendiri Jadi kayak Tapi seru sih Asli seru banget Aku baru pertama kali Punya circle yang bener-bener Kayak semuanya Satu frekuensi Kadang tuh Aku kan punya circle Dari SD Sampai SMA Tapi dalam circle kita itu Pasti ada aja satu yang kayak Selalu bertolak belakang Atau gak ada satu yang kayak Apa sih namanya Selalu membantah gitu kan Kalau kita tuh bener-bener enggak Bener-bener kayak Aduh gila ini Semuanya satu frekuensi banget Jadi kayak Uh gila Aku bersyukur banget sih Dipertemukan dengan Teman-teman yang seperti itu Karena Gak tau kenapa Gak tau kenapa kayak Jadi salah satu ini gak sih Semangat gitu Kalau misalnya Mau latihan gitu ya Apalagi kan Kalau misalnya mau latihan lagu susah nih Pasti kan kita kayak Aduh Lagu susah nih Takut Gitu kan Terus kayak Tapi karena ketemu temen-temen tuh Jadi kayak Eh tapi gak apa-apa deh Nanti kan kita bisa Ngulik bareng-bareng Terus kayak Apa sih Ngobrol-ngobrol gitu kan Terus kayak Ih dengerin cerita dari mereka gitu Iya Terus kita tuh kebanyakan Kayak sependapat banget Aku sukanya tuh gitu Sumpah ini aku baru pertama kali Kayaknya circle yang bener-bener Kayak Iya Terus jadi bisa saling menghibur juga Karena kita orangnya kan Yang sama lawakan Iya Jadi tuh Temen-temen tuh bisa jadi kayak Alasan kita buat kegiatan gitu Kadang Apa sih namanya Kita bisa bikin jokes-jokes juga Gitu kan Terus bikin ide-ide gitu Jadi kayak Ya bareng-bareng aja gitu So aku seneng deh Gara-gara Waktu itu kan JMT diundang ke rumah-rumah kan Tapi aku Ada tapi aku gak ikut Terus Mira gak ikut kan Tapi tuh Banyak banget Waktu itu kita sampe kayak Oh my god Ternyata tuh banyak ya Yang iri sama pertemanan kita Karena Karena emang Orang-orang sih bilang circle-nya seru ya Terus kita kayak Aduh puji cuman banget deh Maksudnya kayak Kita tuh mikirnya kayak Aduh Kita namanya JMT48 Ntar orang-orang mikirnya Aduh apaan nih mah Jameit-jameit gitu Ternyata Bapak Bapak Kecilin Apa? Kecilin Pakanya chat Itu ada Itu tuh Maksudnya irinya tuh bukan Gara iri benci gitu loh Bukan Iri pengen Ngerti gak sih Apa yang namanya Kalo iri pengen Iri bilang bos Gak jelas Iri yang kayak Ih kalian enak ya Pertemanannya Pengen deh Gitu Bukan Bukan iri yang Negatif Tapi iri yang Iri yang jaya Iri Bilang Iya ngerti kan Kayak ngidam gitu loh Kayak Aduh pengen nih Gitu Oh udah Nama bahasanya apa Lupa Terus kita tuh Paling sering tau gak sih Di grup kita tuh Banyak banget Link-link online shop Misalnya kayak Adil Lu ini beli dimana Link dong Kirim link Kirim link Cepet 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 Kirim link Jadi kayak racun Beli Beli Terus Di Di kita tuh Ada yang suka makan Ada yang Kalo yang suka makan Kalo kita tuh Siapa ya Flora Maksudnya dia suka Kalo misalnya kita tanya Eh makan apa ya Dia tuh banyak gitu Referensinya Kalo yang Suka belanja tuh Adele Adele Mira Yang susah makan Adele Di kamar Yang paling mendiam Siapa Gak ada Karena kita semua Gak ada yang Ada aja yang Malah kita tuh Kalo telponan Kayak rebutan ngomong Gitu loh Jadinya Sakit ya Tapi enak Tapi sakit Naik lagi Ya kurus Tapi enak gitu loh Kayak Ya gitu deh Yang sering telat-latian Siapa enggak ada Di antara kita semua Apalagi Adele Onil Flora Mira juga Lulu Apalagi Eh pokoknya mereka Kayaknya aku udah yang paling telat Tapi telatnya tuh Bukan karena aku telat Bukan aku telat Tapi mereka yang kecepatan Iya Mereka tuh Sumpah deh Gak Apa sih namanya Apa ya Kalo dateng tuh Gak pernah telat Apalagi Adele Lulu Flora Onil Mira Yang irit Siapalah Apa ya Lulu Mungkin Tapi Lulu Engga Lulu Mau-mau aja Kalo diajak makan Mungkin Karena Lulu kan Anak kos ya Jadi dia harus Memanage Uang sendiri Siapa paling receh Onil Adel Kalo yang paling santai Gak ada Kita semua panik Apalagi kalo misalnya masalah Adele deh Adele santai Adele sama Mira Yang paling sering curhat Siapalah kita semua Karena kita semua Kalo misalnya telponan Curhatnya tuh kayak Apa sih Kita rebutan Karena kita Jadi Jadi kita pas Teleponan gini Belang Siapa dulu nih Siapa dulu Lu dulu Tunggu dulu Yang ceritanya Paling banyak Terakhir Yang ceritanya Paling singkat Pertama Ada calon member Yang mau direkrut Sejauh ini Belum ada Adu nasib Gak lah Jarang sih Yang loadingnya lama Siapa Gak ada sih Karena kita tuh Kalau cerita Kayak diulang-ulang Gitu loh Sumpah Gak ada yang lemot Sumpah Di Mialek Aku sih Kalo gak salah Aku kayaknya Aku kayak Misalnya nih Aku lagi ngomongin Terus aku kayak Anehnya tuh Gue kayak gimana ya Kayak Nebak dulu Baru nanya Kayak Ini Apa ini ya Ini lagi ngomongin Si ini Si ini apa Si ini ya Siapa sih Ada Kayaknya aku deh Cuman gak yang Gak yang parah banget Gak Paling penakut Lulu Yang paling religius Siapa Mira Paling boros Siapa Adel Aku Paling pelupa Sejauh ini gak ada pengalaman Yang Lupa banget Itu gak ada Karena kita Kadang suka kayak Misalnya gini Eh besok Besok mau nginep Jangan lupa Buah lampu ya Lampu yang itu Tengah sih Yang ada speakernya Itu yang punya aku Misalnya aku lupa Tapi mereka udah Ngingetin duluan Jadi Sebelum aku lupa Aku udah diingetin Gitu Paling dewasa Kita Gimana ya Kalo ditanya Yang paling dewasa Kita tuh ada Part dewasanya Gitu loh Kayak Ada part dimana Kita dewasa Ada part dimana Kita emang lagi kayak Anak-anak kecil Gitu Padahal kita Sebenernya kalo dipikir-pikir ya Kalo Anak kecil Anak kecilan Gitu ya Misalnya Adel gitu Adel kan anak kecil ya Sama Siapa ya Yang seumuran Adel tuh Siapa ya Yang seumuran Adel Cuman masih muda Anak Adel Tapi tahunnya sama Adel 2006 sih 2006 ya Sudah sakit nih Matanya Siapa ya Freya Freya Kalo dibilang Adel Sama Freya Adel tuh sebenernya Lebih dewasa Gak tau kenapa Freya sebenernya Dewasa Cuman Kayak Adel tuh Beluner semuanya Dia tuh gak ada Maksudnya Adel tuh Facenya Sama Kehidupannya tuh Beda banget Beda banget Kira kelakuannya Kayak orang tua Atau kayak bocah Ya dibilang tuh Kita semua ada partnya Ada part dimana Kayak kita lagi Dewasa Dewasa banget Ada part dimana Kita lagi kayak Apa sih namanya Kayak bocil-bocil Gitu ada Tapi Adel ini sih Jujurnya aku kayak Misalnya Kayak ngeliat Adel tuh Wow Kayak dia tuh gak Anak-anak banget Pemikirannya Pemikirannya udah jauh banget Bahkan dia kadang Suka yang lebih tahu Daripada aku gitu Keren dah Yang manja Siapa gak ada Malah kita Memanjakan Temen gitu loh Misalnya nih Mira kan punya Mah Terus Flora juga Mah Jadi kita sebelum Biasanya Kalau sebelum Nginap Di tempat Adel Kita harus kayak Ayo cepet cari makan Sebelum di anak berdua Mahnya kambuh Gitu Jadi kayak Kita bukan Bukan ada yang manja Tapi kita emang Mau manjakan gitu loh Jadi kayak Mengerti aja gitu Atau gak Adel Si Adel dari Dia tuh sering banget kan Kayak gak makan Dari pagi Gue sampe bingung Kayak what gitu Dia tuh katanya Kalau gak makan Gapapa Asal gak minum Tapi Adel sih emang Botol minumnya gede banget sih Yang bangunnya paling pagi Aku Aku pagi Kalau bangun Karena aku udah Kebiasaan dibangunin Sama mbak Kan jadi kayak Kalau misalnya lagi nginep Kebangun Sebenernya Onil sih Onil juga Cuman Onil tuh Kalau tidur Bangunin Terus tidur lagi Kemarin Yang penasaran Adel Cuman nonton SIR Yang Yang sering telat Gak ada Kasih banget Pertemannya Aku iri Aku bilang Ya Karena Itu semua Harus Dikebalikan Ngerti gak Cuman Jangan kurang ajar juga Misalnya nih Kita gak mau nih Di antara temen kita Ada yang manja Yaudah Kita yang manjain Biar dia Gak manja Tapi ya Orang yang dimanjain Juga harus tau diri Yang paling disayang Para member siapa? Maksudnya Yang sering dibully Kita semua Kita semua Kalau bikin jokes Membully diri kita sendiri Di JMT yang susah bangun Siapa Siapa ya Mira JamT ada yang sundere Gak ada Eh sundere Waktunya Unitnya Atau orangnya Yang sundere Kalau unitnya Aku Flora Sama Ade Kenapa Mira dipanggil Opung Jadi Waktu itu Awalnya Pas MC Kan kita kan Kayak Inian kan Kayak Apa ya Temanya Pokoknya Kalau gak salah ya Waktu itu Temanya Kayak Coba Hal Terkocak Yang pernah Temen sebelah kamu Sebelah kiri Kamu lakuin Nah waktu itu MC line 3 Aku kan paling pojok Jadi Sebelah kiri Aku tuh Mira kan Jadi waktu itu Aku inget banget Dia pernah latihan Dia latihan Bawa sarung Eh latihan pake sarung Atau latihan bawa sarung Entah sarungnya dari rumah Atau ada di tempat latihan Itu juga gak ngerti Terus dia Kayak suka merekomendasi Kayak misalnya Aku pegel nih Terus dia bilang Nih mau pake krim Tau kan krim panas Itu Nih mau pake krim panas Terus dia rekomendasi Nah Ya menurut gue sih Mendingan yang ini sih Krim panasnya Daripada yang ini Jadi kan Aduh ini Kayak opung-opung gitu Jadi kayak gitu Karena Ya bukan karena pelupa juga sih Opung karena pelupa Enggak sih Mira gak pelupa kok orangnya Eh Yadeh Dikit Dikit Tapi gak banget Opung itu Bahasa Bataknya nenek Atau kakek Kalo Iya kan Iya kan Siapa yang ketawa Paling bengek Siapa ya Onil Onil tuh Bisa tau dia Ketawa tapi nafas dulu Ngerti gak sih Tapi itu emang sengaja Misalnya kita bilang Eh coba deh Ketawa tapi yang nafas dulu Gak bisa dibayangin Yang ketawa sampe mukul-mukul Siapa Adele Tapi seru ya ngomongin JMT Semoga JMT punya konten deh ya Nanti Yang paling usil Aku sih Aku paling usil Bikin channel youtube GJMT48 Boleh sih Boleh-boleh aja Eh Ini ada yang tanya Bikin KTP sama sim Kapan hola Jadi aku Kemarin Baru bikin Apa ini namanya Bagaimana kita lihat Ayo KTP anak-anak gitu Namanya KIA Kartu Identitas Anak Kalian harus lihat fotonya Ini Lihat fotonya guys Lihatan gak Pokoknya fotonya Waktu aku Ulang tahun Waktu itu Ini namanya Kartu Identitas Kartu Identitas Anak Republik Indonesia Bikinnya di kelurahan Jadi buat kalian yang belum punya KTP Kalian bisa bikin Kayak gini Ntar ya Aku kasih unjuk Jadi ini tuh fotonya bebas Gak kayak Kalau KTP kan kita harus foto langsung kan Ini fotonya bebas Terus aku Papaku pilihin yang ini Ada Kalian bisa Jadi kalau misalnya kalian Misalnya kayak sekarang Apa ya yang dibutuhin tuh Mau Swap gitu kan Mau swap Misalnya Mau swap Jadi kalian bisa pake ini Gak perlu Kan biasanya kan pake kartu pelajar Dan biasanya kartu pelajar itu kan Kurang lengkap gitu ya Nah disini tuh ada Ada nicknya Terus ada Sekarang kan kalau misalnya mau masuk restoran Kalian harus ini kan Tulis Ada tuh satu restoran Waktu itu aku pernah Di restoran dimana Di CPE Nah itu dia harus masukin Nomor induk kan Apa Lima digit Nomor induk gitu kan Dari depan Terus disini ada Nomor induk Ada nama lengkap Ada tempat tanggal akhir Jenis kelamin Nomor kartu keluarga Nama kepala keluarga Nomor akte kelahiran Agama Keluarga negaraan Sama alamat Ada RTRW Ada desa Terkelurahan Kecamatan Sama kayak KTP Terus ini tuh ada Masa perpanjangnya Kalau KTP kan sekarang Udah gak ada Masa perpanjangnya Itu kantinnya nanti KTP Bukan perpanjang Oh iya Berlaku sampai dengan Satu umur 17 Bulan Tapi kan itu tanggal 25 Sih kan Iya Kan bikinnya Oh iya Bisa buat minjem duit di bank gak? Enggak Itu sama aja KTP Iya Tapi ini KTP anak gitu ya Jadi Buat kalian Yang belum punya KTP Lebih baik kalian bikin ini Karena ini bikinnya gampang banget Sumpah Iya gak sih? Kalian tinggal ke Kelurahan Bilang Membuat KIA Butuh apa sih? Akte sama kakak doang ya? Akte sama kakak doang Pokoknya Buat kalian yang Belum 17 tahun Aku ada kartu pelajar Tapi Harusnya aku ada kartu pelajar yang baru Tapi belum diambil Wartunya masa gak pake seragam sih Itu kan bukan kartu inian Bukan kartu pelajar Ini kalau Ini juga aku ada kartu Peserta asuransi Tapi depannya Apa kartu inian Kartu pelajar Sekolah ada asuransi ya? Sekolah kalian ada ini gak asuransi? Kalau aku ada Kartu peserta asuransi Kartu pramuka ada gak? Gak ada Ini yang panis sih Kalau gak itu tau Kucu banget Ini apa? Ini yang cepetan Ini orang gak tuh Gak, kamu mah ilang Dino Tau aja Ini kan yang untuk di sawam Iya Ini tuh begini Makanya mel Jadi hiasan Udah langsung tuh Jangan dikepas Jadi gak sih Kalau punya Saudara yang agak Gimana-gimana gitu Belum boleh Masih letaknya dulu Lu kayak ini G Kau gak sih He Apa? Oh iya Sorry lah Elah mena Tau Kedenggeran gue Kayaknya udah potong penek Ntar nih Gondol Gua gondol juga Gua gondol Eh coba sini Gue mau mainin Di serum Sini-sini Udah gak ada Lu benerin Malah makin rusak Gue benerin dulu Biar bener Enggak Lu Lu kalau benerin Itu malah makin rusak Gue tuh kesel Trust me Trust me Trust me Trust me apa lagi Sampo Itu merek Ini kemarin Iya Yang lu tanya Bagus deh guys Itu Yang bagus sih Gue lupa Ini Shopee Itu merek lagi Iya Biar 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 Bagus 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 Dapat berapa Dua Biar satu gratis Coba Satu Bisa gini juga Iya Brandingnya dong mau Enggak Cuman gue yang boleh punya Ini warna pink Lo lebih akrab ke keluarga papa atau mama Lu kenapa nanya gitu sih Lu kenapa nanya gitu sih Siapa tau Lung Lung girl Ketau gue sudah menjawab Lo lebih akrab ke keluarga papa atau mama Sekarang gue tanya Keluarga sendiri Keluarga sendiri lah coy Gile Oke Kita kan punya keluarga ya Baik kita fokus ke keluarga kita dulu sendiri Baru ke keluarga orang lain Apakah tidak betul Drama saudara paling the best Ini sampe jatoh ya Kepala lu juga gue jatohin Gak entah Bagus Oh Gak entah Gak entah Kirim minyak Saya Gua juga beli ini Nih Beri-beri Wah Wow Sini sini Nih Guys kemarin aku dapet ini Siapa yang dulu kalian main spinic Spinner Seperti lu tuh gue beli spinner Kayak mau gila tau sih Sampai mau nangis-nangis Kan lu gak punya duit sendiri ya Tampol ya Tapi ini bagus Sampai kita pakai Jadi aku habis beli ini Gak ini udah lama Udah lama Bukan udah lama sih Kayak Udah berapa bulan yang lalu Sudah berapa bulan ya Kalau lu buat orang Eh udah berapa bulan Udah berapa Baru berapa-berapa min Gak 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 Tidak lama-lama Tidak lama-lama mau test Ya Terus Ini aku pakai Ya pakai ini deh pokoknya Bersih semua Ini aku beli karena Marsha Terima kasih Marsha Itu kerayan atau cabai Ini Pensil warna Sama ini cat tembok Adik kamu suka pakai makeup kamu galak Enggak Malah aku yang mau pakaiin Tapi dia gak mau Tidak lama Tidak lama Tidak lama Tidak lama Tidak lama Besok gue dateng lagi tenang Apa gue gak tempat Gue akan selalu menghantuin Besok nanti Lu nanti dihantuin Lu nanti dihantuin Perasaan yang naik ke surga Emak gue Kenapa yang menghantuin dia Berarti dia gak ke surga Oh iya Wah Pagil Main aja surga ya Gak 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 ada temen di surga Segala surga lu bawa-bawa Siapa yang lu main spinner Bisa Bisa Perasaan gue pulang kampung Kagal bawa tendongan ke gini Tidak 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 Tapi ini tuh Jadi dia ada rubiknya gitu Coba kita main rubik ya Siapa itu? Tidak tahu Kok lu akrab banget sama saudaraku Udah jalan berdua ma Yohann ke wawong Oh iya udah masak ya ya ini dia kalian pernah main Rubik nggak guys kalau pernah berapa rekor tercepat kalian kalau aku jujurli nggak ada aku nggak bisa main Rubik karena nggak ngerti ya ini aja tuh kan udah mau copot Hai ini gimana ya Hai ngomong-ngomong Hai tapi gue buka pager ya aku jujurli nggak pernah tapi ini ada tulisan Cina eh Cina atau Jepang Oke aku akan menyelesaikan Rubik ini dan kalau Rubik ini selesai showroomnya bisa selesai kalau enggak ya udah deh nggak selesai-selesai hai 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 gimana ya Hai tapi ini rubik rubiknya yang kecil gitu loh Hai yang cuman satu apa sih nih pokoknya gini deh aku nggak tahu ini apa sih namanya hai 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 ah demi apa sih ini ke Haruka beneran demi apa sih Oh iya ini beneran apa ini nih kalau kaga nih terkena banyak-banyak ini nih banyak fanbase fanbase Hai Aduh Hai kenapa ini demi apa sih hai 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 hijau jangan enggak belaka bohong-bohong nih hai 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 bener kagak nih, wah kalau bener silahkan gift tower kalau salah oh iya, hi kak Haruka apa kabar, kak Haruka ini baik loh guys, sumpah baik banget suka bayi-bayi baju ya aduh hai kak Haruka tadi gue ada salah ngomong gak sih guys eh, jangan ngani-ngani nih beneran emang gak nih tadi gue ngomong apa aja ya ntar tiba-tiba gimana-bagaimana kan ini mau main Ludo eh Ludo apa nih mau main Rubik jadi apa nih jadi salah lagi jadi kagak fokus ya namanya juga ada orang cakep lagi nonton ini apa sih namanya Rubik kita tuh kalau si orang berarti ngomongnya harus dihati-hati nih karena ternyata banyak nih yang nonton kita ada 1.300 orang nih kalian panik gak, panik gak gue tau nih kalian jangan panik kan enggak aku gak grogi kita kan udah kayak aduh udah karena Kak Haruka sangat baik ya jadi kayak aku tuh jadi kayak aduh ada termotivasi untuk jadi orang yang baik juga gitu ya jadi kayak ya gimana ya jadi sesuatu yang sangat memotivasi ya Kak Haruka ini orangnya jadi kita semua emang harus mendukung ya saling mendukung gitu jadi buat kalian semua ini orang-orang jangan jangan ini jangan bongkar-bongkar gue iya bener guys sumpah bener banget ditungguin di teater lah agak ngerin ya apa besok gue izin latihan ya agak takut-takut enggak ya bercanda bercanda semuanya bercanda gak apa-apa mungkin ditunggu di teater kan ingin berbincang-bincang kan karena kita emang sebagai manusia apalagi kan Kak Haruka ini orang yang hebat ya jadi kita harus saling berbagi ilmu guys gitu jadi gak usah panik gitu loh malah kita harus kayak seneng gitu ini kalian pada bikin ini ya bikin gue tremor aja kerjanya gak peres guys ini emang kenyataan aku tuh kan orangnya emang serius ya kalau ngomong-ngomong kayak gini tuh jadi kayak ya kita tuh emang harus saling berbagi cerita gitu berbagi pengalaman ya tambah ikan tangan kalau kamu tertekan enggak ini emang suka gini aja emang suka berbincang dan berbagi ilmu aja sih sebenarnya jadi buat kalian ya siapa tau mau bikin konten bareng ya gak sih keren gak sih tegang amat kayak senar rakyat iya nih ini kata Kak Haruka besok-besok mau prank ah biar seru agak gimana ya aduh sumpah asli ini gak di prank aja udah panik ya apalagi kalau di prank nih aduh pada dukung lo semua kalau prank-prank begini aduh aduh jangan gitu dong guys ini sebenarnya aku sebenarnya kayak santai tapi komen-komen dari kalian ini membuat membuat saya lumayan panas ya aduh ditunggu ya aduh kan kalian malah jangan ngadi-ngadi kasih-kasih kasih-kasih ide ini kalian sudah yang membuat Kak Haruka berencana nih sampai kejadian bener-bener ya berarti kalau beneran kejadian berarti konten tilang-menilang ini harus ditambahkan harus lebih tilang-menilang lagi nih ya gak sih yang teremor otak apa jantung puji Tuhan seluruh tubuh ya agak teremor gitu semuanya yuk bahas rubik lagi lah aduh saya jadi gak fokus ya mau bahas rubik gimana ya dong aduh capet yang setel-setel panik itu yang tanggung jawab 145 1454 tanggung jawab ya tanggung jawab nih udah teremor banget nih aduh oh udah pamit gak sekalian ya Allah bikin jantung buat teremor aja gimana sih sumpah tadi tuh aku lagi kayak asik banget gitu kan kayak main rubik senangnya dalam hati terus tiba-tiba kayak wala adakah haruka apakah bener ternyata bener ntar ya kita lanjutin rubik dulu sahabat eh ini gimana ntar ya sabar ya teman-teman ini rubiknya kayak gini belum jadi sebenernya mau jadi sedikit lagi ya cuman tadi ada kejadian yang seneng banget emang kamu yakin Kak Aruka udah pamit kalau tiba-tiba sebenernya berubah menjadi intel bagaimana tiba-tiba dia menjadi admin kan agak ngeri iya nih aduh kita gak boleh terlalu fokus ya tapi matiin lah takut terlalu ntar di prank dibawah jembatan layang kalau dibawah jembatan layang itu namanya bukan prank ya tapi itu ribut ya ya gak sih eh ini kok ada itemnya gimana ya deh ah doma sudah bisa dulu jangan 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 ini kenapa rubiknya jadi gini gimana sih ya lepas lepas guys sabar tenang memang ini susah tapi adik saya pintar adik saya pintar iya rubiknya agak ikut tremor gitu ya gak apa-apa tenang tenang rubik bisa diperbaiki tapi kalau perkataan yang tadi-tadi gak ini bagaimana ini panik gak panik gak panik lama sekarang yang berapa sih kita sampai setengah sepuluh aja kali ya guys karena besok kebetulan udah kelas online mungkin eh tau gak sih guys aku tuh sekarang lagi sering banget saryawan bukan karena aku jarang minum air putih atau aku kurang makan sayur-sayuran bukan tapi karena aku saryawan tau gak sih kan kalau saryawan tuh biasanya dia kayak apa ya kayak 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 apa sih kayak apa ya bahasanya apa sih kayak kayak ngejendol gitu ya gitu kan kalau aku tuh bukan kalau aku tuh tipe jerawatnya jadi dia dipipi terus tengah-tengahnya bolong jadi kayak pipinya robek gitu itu dikarenakan apa aku bukan saryawan yang karena kurang gizi atau bukan kurang vitamin bukan tapi karena saryawan yang kegigit tau gak sih karena aku kan orangnya banyak ngomong ya karena sering sering banget ngomong jadinya apa sih namanya suka ngomongnya tuh suka kecepatan abis itu nanti ngomongnya suka belibet abis itu kegigit aduh sakit banget sekarang aku ada 1,2 3 udah 4 ya bisa lah kalian emang kalau misalnya kalau ngomong gitu emang gak kegigit apa apa gigi aku terlalu tajam sumpah ada 4 padahal dulu tuh aku orang yang jarang banget saryawan sejarang itu karena ya aku kalau minang air putih enggak enggak jarang gitu termasuk bisa dibilang rajin yang minum air putih kalau misalnya makan sayur ya kan mbak aku masakin sayur yang aku suka jadi aku selalu makan gitu kecuali sayur yang aku gak suka gitu misalnya kayak kayak apa ya yang aku gak suka tuh kayak labu ya labu gak sih kayak ada deh sayur yang fidget spinner bisa ganti ya warna ya berarti ini jadi warna itu keseringan gibah sih lah iya sih bisa jadi bisa jadi sumpah suka banget enak gimana ya acara mainnya dulu gini ya tapi aku udah kaku sih lu mainnya gimana sih ini gak sih eh dulu main spinner gimana sih bang bang gomot pake jari apa dulu main spinner pake jari yang ini atau yang ini atau diputer gini yang mana ya yang bawah atau yang atas itu spinner atau rubik sih rubik spinner gak maksudnya muternya tuh pake jari yang kan ada tuh yang jari atas gini di kayak dia gini se gak bisa pake jari atas gini kan nah terus ada juga yang pake ini atau gak digini pake telunjuk kayak ngetek ke depan gitu oh gini gitu ini tapi kok gak kenceng ya apa karena dianya berat sebenernya kita pelan kenceng banget pengen beli spinner deh beli kali ya kalian pernah gak guys punya spinner yang Captain America yang tameng aku dulu pengen banget beli cuman gak boleh aku beli spinner biasa deh di online belinya eh spinner tuh harganya berapa sih eh pinjem handphone dong kita akan lihat harga spin iya sekarang muli jari yang main spinner sabar ya kita cari dulu oh lu udah mam udah tadi sebelum buka puasa sih makannya cuma nanti mau makan roti pake teh fajab spinner aku tuh semenjak sekarang gitu ya aku jadi aku iya eh udah murah ya aku tuh sekarang kayak karena udah punya duit sendiri kali ya jadi kayak mainan-mainan yang dulu aku gak dibolehin beli sekarang aku beli gitu 15 ribu harganya eh guys kalian tuh kan banyak cowok-cowok gitu kan pasti kalian banyak yang cowok atau yang cewek juga nah pasti kalian sering gak sih kayak apa sih namanya beli jaket-jaket boomer gitu ya gak sih coba kalian rekomendasi jaket yang bagus tapi kayak bahannya tuh bahan parasit gitu eh keren nih ada yang BMW asyik keren nih ada yang Elsa oh my god ada yang kupu-kupu ada yang udah inget banget weh ada yang ada lampunya ya gak sih inget gak kalian eh parasut bukan parasit parasit apaan ya kok um mmm um um uh dk of um tapi gak apa-apa lah kan soalnya pertama kali aku bikin konten showroom itu aku kontennya tentang mobil kan jadinya kayak yaudah pas aku tanya katanya boleh iya hot wheels juga disebut terus Allah suka jaket baseball aduh gue dimention sama kahruka apa nih aduh depikan ya untuk saya ada HP satu lagi aduh ini gara-gara kalian ya jangan ngadi-ngadi nih kenapa ini boleh kan ini udah lama banget deh gak buka twitter disini aduh 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 ini teman-teman ini emang bener-bener ya untung aja kata kahruka nanti mau prank ke Ola bukan masalah panik gak panik ya BTW tadi lagi ngomong jaket ya jangan gitu dong eh tau gak sih guys kalian online shop-online shop yang lokal aku tuh sekarang apa sih namanya kayak ternyata lokal brand tuh kayak bagus-bagus ya gak sih aku sangat mendukung lokal-lokal brand aku sebenernya taunya itu dari Adele sebenernya gak mau beli sih nanya aja ntar kalo gue beli dimarahin ombap gue iya sumpah lokal pride lokal kalo baju kayak kaos-kaos gitu aku mendukung lokal tapi kalo misalnya baju-baju yang kayak tau gak sih baju-baju yang girly-girly gitu kalo yang kayak gitu aku gak bisa beli online guys soalnya kalo misalnya aku beli online pasti kegedean karena aku ini ukurannya XS atau enggak XXS kalo buat yang press body gitu jadi ya ya gimana ya harus harus beli langsung gitu ada Adele Mira pake brand lokal yang sama tuh iya itu yang di share di group makanya aku mau aku juga lagi pesen iya kalo misalnya beli baju-baju yang girly-girly gitu biasanya aku aku kan orang-orang suka beli baju ya tapi jarang dipake ya langsung ke tempatnya aku kalo misalnya kayak kaos gitu lah ya kalo kaos kan oversize malah bagus juga kan jadi kayak yaudah kalo kaos kan apalagi bisa pake biasanya aku kaos sih buat sambungin baju atau enggak buat latihan mbak mbak mau buat yang mana 1 2 2 oh di 2131 guys tim sweater apa hoodie all apa aja sih aku tergantung pemakaian oke kita apa sih namanya ini kali ya pertama nih kita bacain podium dulu nih waduh nomor 1 ada kak osi eh charger osi charger febriola sayangku gila keren banget ada kak arin ada kak ezi ada kak oke oke ada kak virya ada kak jipo ada kak solalali ada kak nigel ada kak bayrart bayrartik ada kak alfian ada kak arachnoid ada kak pung disini dan ada kak en terima kasih semuanya terima kasih juga gifnya kita screenshot dulu kali ya screenshotnya gini udah kali ya iya lama nih muternya keren bye bye guys terima kasih yang sudah menonton sampai ketemu kapan-kapan lagi bye bye